Intro Hingga memasuki pekan ke-27 Liga 1 2022 Arma FC menjadi tim yang paling sedikit memasukkan gol ke gawang lawan Kamis 2 Maret 2023 Anak asuh ibu itu gede hanya mampu melesakkan 25 gol Dan telah dibobol 30 kali oleh tim lawan Angka tersebut merupakan torehan terburuk Arma FC selama mengikuti kompetisi Liga 1 Berbagai macam persoalan memang melanda tim kebanggaan Armania dan Armanita itu Mulai dari 3 kali melakukan pergantian pelatih di musim ini Hingga tragedi Stadion Kanjuruhan yang telah menghilangkan 135 nyawa Menanggapi statistik yang buruk tersebut Berarti Arma FC putuh ibu itu gede berupaya untuk mengembalikan kembali performa Sino Edat Terutama soal finishing di lini depan Arma FC yang selama ini dianggap mandul Ibu itu gede mengakui untuk mengasah ketajaman lini depan Arma FC Membutuhkan sebuah proses dan kemistri antar permain Dia akan memaksimalkan para pemain Arma FC yang gaya permainannya lebih bertipikal menyerang Pasca kehilangan Adam Alis, Hanis Sagara dan Irsyad Maulana Arma FC praktis belum mencari pengganti mereka Dengan adanya pemain saat ini Ibu itu gede akan memaksimalkan semua potensi yang ada di Arma FC Terima kasih telah menonton!